Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara Polda Metro Jaya merencanakan jadwal rekonstruksi ulang atas kasus tewasnya mahasiswa UI Muhammad Hasyah Atalasyaputra dengan melibatkan tim gabungan pencari fakta pada hari Kamis. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, dalam rekonstruksi ulang kecelakaan antara Hasyah dan Purnawirawan Polisi Eko Setia Budiwa Hono dilakukan Kamis pagi. Penyidik melibatkan tim ahli dari bidang transportasi dan hukum. Selain mengundang TGPF dari pihak internal maupun eksternal, polisi juga mengundang pihak keluarga dari almarhum Hasyah. Sementara Ibunda Almarhum hanya ingin menuntut keadilan terkait status Hasyah yang ditetapkan sebagai tersangka jadi korban kecelakaan padahal sudah meninggal dunia. Pertama adalah tentang status tersangkanya, kemudian pemulihan terhadap rehat namanya, nama besar keluarga, kemudian juga ada tindak lanjutnya. Tentu ini ada mekanisme secara proses hukum yang tadi didiskusikan. Dan besok, dari penyidik, Direkturat Lalu Lintas, bersama-sama dengan interprofesi, kemudian juga dengan para pakar, para pihak, ini juga kita lakukan rekonstruksi sebagai wujud transparansi dan bisa diikuti juga dengan teman-teman media. Saya rasa itu dulu. Kami hanya ingin menuntut keadilan untuk putra kami, di mana saat ini putra kami dinyatakan sebagai tersangka. Padahal putra kami sudah meninggal dunia dan jatuh sebagai korban kecelakaan Lalu Lintas. Kemarin-kemarin, kami masih bingung, kemana harus kami berbicara. Tapi Alhamdulillah, pagi ini kami mendapatkan undangan dari Bapak Jeneral Kapolda. Oh. Oh. Oh.